Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu Kali ini saya akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat mockup dari awal Dari proses pembuatan hingga mockup ini siap digunakan Pada video saya sebelumnya, saya berbagi sebuah mockup Yaitu mockup corporate identity Seperti ini, ini adalah postingan saya sebelumnya Saya berbagi file cdr mockup Bagaimana cara membuat corporate identity dengan cepat dan mudah seperti ini Nah salah satu itemnya yaitu Saya sertakan mockup topi yang ini Nah kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat mockup topi ini Biar bisa digunakan Untuk penjelasan cara teori sudah saya sampaikan di tutorial.com disini Nah ini penjelasan cara teorinya teman-teman Saya jelaskan langkah demi langkah Di langkah pertama kita harus mempunyai gambar topi Dengan berbagai macam sudut pandang seperti ini Langkah keduanya adalah kita cropping topinya dengan menggunakan pen tool Terus kita duplikat Selanjutnya kita transparan Setelah dia transparan baru kita power clip kita masukkan ke dalam objek garis yang membentuk utopi ini Nanti hasilnya menjadi sebuah mockup yang dapat digunakan Seperti ini Kita bisa merubah-rubah warnanya sesuai dengan keinginan Untuk file mentahan dan file mockupnya sudah saya share dan dapat di download di link ini Ini teman-teman di klik saja Maka teman-teman akan diarahkan ke Google Drive untuk mendownloadnya Silahkan teman-teman langsung klik tombol ini Tombol download ini Nanti akan teman terima sebuah file zip seperti ini Selanjutnya file ini di ekstrak Caranya klik kanan Pilih ekstrak here Masukkan password Only read one Terus di oke Maka teman-teman akan menerima file CDR ini Nanti dalam file CDR ini ada File mentahan untuk mockupnya Gitu ya teman-teman ya Oke kita mulai saja bagaimana cara membuatnya Dengan menggunakan Corel Sebelum kita mulai tutorial kita kali ini Ini bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka Dan jangan lupa bantu share-nya agar teman-teman yang lain dapat mengetahui bagaimana cara membuat mockup topi ini Baik saya buka Corel Nah ini file mockup yang telah saya buat teman-teman Bisa diganti-ganti warnanya Sesuai dengan keinginan Misalkan mau diganti warna hijau gitu ya Terus selanjutnya diganti warna merah semua gitu ya Merah semua nih Oke Oh ini belum di ungroup Kita ungroup dulu Ini kita juga kita ungroup juga Oke misalkan mau merah semua Nah ini merah semua Ini warnanya tinggal diganti Kita akan buat seperti ini teman-teman Coklat misalkan Nah kita akan buat seperti ini Nanti file mentahannya Ini teman-teman Ini file mentahannya Kita akan buat Oke kita mulai cara buatnya ya Buka dokumen baru atau tambah halaman baru Disini Nah selanjutnya kita cropping Atau kita seleksi Kita ambil objek Yang ini Kan ada tiga objek nih Satu, dua, tiga Dari sudut pandang yang berbeda Kita ambil yang ini dulu Dengan menggunakan pen tool Nah dengan menggunakan pen tool Oke Selanjutnya kita akan seleksi objeknya Pelan-pelan saja Saya zoom disini Nah disini dulu Dari sini Klik kesini Bukan sedikit Gitu ya teman-teman ya Nah ini kan gak bisa lurus teman-teman Berarti garis bantunya Atau panah bantunya Kita putus Dengan cara menekan tombol ALT Baru klik disini Di titik Akhir Nah ini kan sudah bisa lurus nih Nah luruskan begini teman-teman Pelan-pelan saja Untuk menciptakan hasil yang maksimal Ini garisnya terlalu tebal Saya kecilkan ukuran garisnya disini Dengan memilih hair line Nah gini lebih kecil kan teman-teman ya Saya scroll dengan menekan tombol ALT Biar turun naik Gini ya Nah ini Nah ini kesini teman-teman Gini Kita akan kesini Baru tarik pelan-pelan Kita mengikuti bentuk Topinya ALT scroll Gini ya Baru Control Scroll Untuk menggeser kanan kirinya Ini kesini dulu Pelan-pelan saja teman-teman Untuk menemukan Atau mendapatkan hasil yang Maksimal Nah ini langsung kesini Tarik aja begini teman-teman Oke Control Scroll Nah ini kan gak bisa Mengikuti bentuk Topinya Berarti kita putus ya Tekan ALT baru klik disini Gini Kita zoom disini Zoom Scroll gitu ya Letakkan disini teman-teman Tarik begini Oke Klik disini Disini lagi Tarik begini teman-teman Oke ya Kita putus lagi ya Tekan ALT baru klik disini Kesini lagi Control Scroll Gitu ya ALT scroll Naik atas sedikit Baru kita kesini kan Tarik begini Dan dapatkan hasil yang sempurna Oke Zoomnya kita kurangin Scroll ALT scroll ya Terus kita klik lagi disini Bekutkan lagi begini teman-teman Baru kesini lagi ALT scroll Baru kesini lagi teman-teman Baru kita bengkutkan sedikit Zoom sedikit In pain Kesini Begini Oke Kita Zoomnya kita kurangin Baru kita Kesini kan Kesini Klik tahan Tarik begini Oke baru kesini teman-teman Baru kesini lagi Zoomnya kita kurangin Scroll Sini lagi Zoomnya kita tambah Oke Sedikit lagi tambah Oke Kesini teman-teman Bisa dibagikin seperti ini Oke Baru kesini Nah kesini langsung Bisa ini ya Oke Control scroll Oke Langsung kesini bisa? Kita coba Kita coba Sini langsung Bukin begini Oke bisa ya Kita scroll Control scroll Geser kanan kirinya Ini kan Mau dibengkukin kesini Atau membuat garis lurus Berarti Kita putus ini ya Bukan ALT baru klik disini Tarik begini teman-teman Oke Kita bengkukin kesini Tarik aja begini Oke Kesini bisa? Oke Langsung kesini bisa teman-teman Kesini Bukan ALT Scroll Kesini dulu Kesini dulu teman-teman Sedikit Ini Bukin dikit Oke Langsung kesini teman-teman Nah Kita sudah membuat garis Membentuk objek Topinya Oke Seperti ini Nah selanjutnya Kita blok semua teman-teman Gambar dan garis ini Caranya Blok dulu semua seperti ini Maka akan tampil kelompok shaping ini teman-teman Kelompok shaping Pilihnya adalah ini Intercept Maka akan tercipta objek baru Ini saya blok seperti ini Saya ambil objeknya Ini saya geser kesini dulu Nah ini objek baru teman-teman Ini dua ini Gambar topi sama garis ini Oke ya Gitu ya Nah selanjutnya Selanjutnya Ini saya duplikat Saya duplikat Menjadi Tiga lagi Klik kanan Geser Klik kanan Geser Baru klik kanan Ada tiga nih Jadi empat ya Nah Selanjut Selanjutnya setelah di duplikat seperti ini Masing-masing topi yang telah kita duplikat ini Kita transparankan teman-teman Pertama yang ini dulu Nah disini rumusnya Biar bisa membuat mockup Pilih yang pertama ini Terus teman-teman pilih ini Transparant tool Nah disini dirubah Dari normal kita pilih multiply Nah disini Multiply nya kita masukkan Poinnya 75 Enter Agak sedikit Transparant ya Nah yang kedua Sama dari normal Kita ubah menjadi Overlay Disini kita masukkan 20 Terus saya enter Nih Tidak kelihatan ya Gak apa-apa Berikutnya yang ketiga Dari normal kita ubah menjadi Substrap Ini Kita masukkan 35 Enter Jadi rumusnya tadi Yang ini 75 Multiply ya Yang ini Adalah overlay Ini Poinnya 20 Berikutnya yang ini Adalah Substrap Itu poinnya adalah 35 Nah Rubah kita Rubah pointer kita menjadi Pick tool Selanjutnya Nah selanjutnya Ketiga gambar ini Yang telah ditransparankan Ini Ini dan ini Kita masukkan ke dalam sini Dengan cara power clip Nah caranya Klik kanan Power clip Masuk ke sini Nah gitu Biar otomatis langsung masuk ke sini Power clip nya harus di setting teman-teman Di sini Settingnya Tool Option Settingnya di sini Power clip Nah pilihnya ini teman-teman Bukan yang dua ini Tapi pilihnya ini Oke ya Jadi pilihannya Saya ulangin Tool Option Di sini pilihannya Di optionnya adalah Power clip frame Baru di sini Pilihannya Adalah ini When Bukan Always Atau Never Oke ya Yang kedua Kita masukkan Yang ini Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam sini Sebenarnya Yang ini tidak dimasukkan juga Gak apa-apa Sebenarnya Saya ulangin ya Oke saya ulangin ya Yang ini Kita masukkan dulu Klik kanan Power clip Masuk ke sini Yang ini terakhir aja Gak apa-apa Ini kita masukkan lagi Yang ini Yang ketiga Klik kanan Power clip Masuk ke sini Sebenarnya ini sudah jadi teman-teman Ini bisa langsung Diganti-ganti Warnanya Misalkan langsung warna ini Ini sudah jadi teman-teman Cuma Kalau kita masukkan yang tadi Yang overlay ini Maka hasilnya Pencahayaannya lebih bagus Klik kanan Power clip Masuk ke dalam sini Nah Dia lebih ada pencahayaannya Lebih terlihat bagus Ini tinggal diganti-ganti Warnanya teman-teman Warna merah Misalkan Warna Tijau Misalkan Bisa ya Warna ini Misalkan Atau warna Oren Jadi teman-teman Nah Kalau untuk Membuat Yang dua warna Seperti ini Seperti ini Dua warna Ini kita ganti lagi Warnanya ini Ini dua warna Seperti ini Itu caranya Yang kita seleksi Adalah bagian depannya Ini saja teman-teman Setelah Kita membuat Objek secara keseluruhan Begini caranya Nah Bagaimana cara membuatnya Dua warna Ini saya singkirkan dulu deh Saya singkirkan dulu Kita ambil garis tadi Nah Garis tadi Nah Jadi teman-teman Harusnya menduplikat Dua garis ini Bisa digunakan yang ini Bisa digunakan untuk yang Membuat dua Warna Ini kita Kita taruh disini teman-teman Kita masukkan ke dalam sini lagi Nah gini Saya akan seleksi Bagian sini Atau menambah garis Dengan menggunakan Ini saja Three point kurupa Dari sini Klik tahan Desik kesini teman-teman Kita bengkokin pelan-pelan Dari sini Kesini lagi Pelan-pelan saja ya Gini Saya kecilin garisnya deh Jadi Hairline Ini Kita taruh lagi garis kesini Bengkokin Begini Sini lagi Kesini langsung boleh Bengkokin begini Nah Sudah begini teman-teman Berikutnya yang ini lagi nih Yang sebelah sini Dari sini Kesini Kekik kesini Nah Garisnya kita kecilin Sini lagi Kesini Kesini Nah Ini hanya garis bantu teman-teman Untuk menciptakan objek ini Ini kalau saya geser Garisnya bisa gini nih Nah ini kan Hanya garis bantu aja Oke Kembalikan Nah untuk menciptakan objek Yang bagian depan ini aja Kita bisa menggunakan Ini teman-teman nih Smart fill tool Nah smart fill tool Misalkan Warnanya abu-abu aja Ini warnanya disini ya Klik disini teman-teman Disini Nah gitu Ini menciptakan objek Seperti ini Nah Seperti ini Paham ya Oke ini saya Hilangkan garisnya deh Mohon maaf Warna dalamnya Klik di kiri disini Klik kiri pada tanda silang Nah seperti ini Ini kita inginkan Garis ini diapain Garis ini kita Singkirkan Ini hanya untuk Panduan untuk membentuk Objek seperti ini Garis yang lainnya Ini juga disingkirkan Nah yang kita ambil Garis ini aja Kita letakkan lagi Kesini teman-teman Nah begini aja Sebenarnya Nah berikutnya Ini saya blok dua Seperti ini Dua seperti ini Baru Akan tampil kelompok Shaping ini Pilihnya adalah Intercept Nah maka akan tercipta Objek baru kembali Bagian depan aja Ini Nah ini Nah gitu teman-teman Berikutnya kita duplikat Menjadi tiga buah lagi Satu Dua Tiga Nah selanjutnya Kita transparankan Teman-teman Kita transparankan Kita transparankan Dengan transparan tool juga Pilih yang ini Dari normal Ganti Multiply dulu Sini Tujuh lima Poinnya Yang ini Kita ganti overlay Poinnya adalah Dua puluh Yang ini Kita dari normal Kita ganti Substrap Jadi tiga lima Tiga lima Enter Nah berikutnya Kita masukkan ke dalam sini Nah klik kanan Power clip Masukkan Yang ini juga sama Klik kanan Power clip Masukkan Ini juga sama Klik kanan Power clip Masukkan Ini sudah bisa Diwarnain teman-teman Nah Tinggal disatukan Disini Nah makanya bisa jadi Dua warna Oke Ini saya blok seperti ini Saya letakkan disini Kembali teman-teman Nah dua warna Begini teman-teman Nah itulah Bagaimana cara membuat Dua warna Atau lebih Kalau pada contoh ini Ini kan saya ada warna merah Di atas ini Pentolannya ini Itu caranya sama Buatnya Ini juga caranya sama Nah ini sebenarnya Gambar berbeda Coba buatnya sama caranya Oke teman-teman Ini tinggal diganti-ganti Warnanya nih Nah Tinggal teman-teman Desain logo Untuk disini Sebenarnya Membuat mockup ini Untuk keperluan Biar tahu Visualisasinya Seperti apa Sebelum Dibuat Nah gimana teman-teman Mudah bukan Bagaimana cara Membuat mockup Yang kali ini adalah Mockup topi Satu warna boleh Dua warna juga Boleh Atau banyak warna Kalau masih ada garisnya Diblock semua Klik kanan pada tanda silang Disini untuk Menghilangkan garisnya Atau menyembunyikan Garisnya Nah jadi seperti ini teman-teman Tinggal di duplikat Untuk warna lain Gitu ya Nah ini misalkan Warnanya Coklat Nah gitu Atau mau warna lain Atau mau warna lain Misalkan hitam Nah gitu ya Hitam begini Apa Dua warna kan Oke Gimana Jelas bukan Nah itulah teman-teman Bagaimana cara Membuat mockup Topi Dengan mudah Dan cepat Dengan menggunakan Corel Semoga tutorial singkat ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Bagi teman-teman yang belum Berlangganan Jumpa lagi Di video tutorial saya selanjutnya Tetap jaga kesehatan Dan sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum